Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya adminsoftwareid.com Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Cara meng input data pelanggan serta tabungan pelanggan Dan juga melakukan pembayaran transaksi menggunakan tabung pelanggan Dan pembayaran hutang pelanggan menggunakan atau dipotong dari tabungan pelanggan tersebut Karena ada yang meminta kepada saya untuk membuatkan video Cara meng input data serta tabung pelanggan dan Melakukan transaksi menggunakan tabungan serta pembayaran hutang menggunakan tabungan pelanggan tersebut Untuk langkah selanjutnya atau untuk pertama kalinya kita login dulu ke software retail pro nya Setelah kita login ke software retail pro kemudian masuk ke menu master pelanggan Dan untuk langkah pertama kita input dulu data pelanggan Misalkan disini kita contohkan pelanggan baru Kita input data pelanggan klik tambah Misalkan nama pelanggannya Budi Kemudian alamat misalkan Jakarta Nomor telepon Tanggal lahir nanti anda bisa melengkapi semua datanya Kalau disini saya hanya sebagai contoh Jadi saya input datanya cuma sampai nomor telepon Kemudian klik simpat Oke Jadi pelanggan atas nama budi datanya sudah kita input Dan sekarang bagaimana pelanggan budi Menyetor atau ingin menabung Jadi untuk meng input tabungan pelanggan kita masuk ke menu master Jadi sama menu master pelanggan Kemudian pilih tabungan pelanggan Kemudian klik tambah Jadi disini diminta id pelanggan Jadi id pelanggan kita tinggal enter untuk mencari data pelanggannya Jadi budi Klik budi Ini adalah jumlah-jumlah tabungannya yang di store Misalkan 100 ribu Kemudian kode kas Jadi anda tabungan pelanggan ini mau disimpan ke kas mana Disini ada Rekening uang BCA BNI, BRI Dan kas toko Jadi kalau anda ingin memisahkan tabungan pelanggan dari uang toko Atau kas dayang dari toko anda nanti bisa menambahkan kode kasnya di master kas misalnya kas tabungan pelanggan Jadi disini saya pilih kas toko Jenis Jadi disini jenisnya kalau orang menabung Kalau pelanggan menabung berarti jenisnya setoran Kemudian anda bisa menambahkan keterangan kemudian klik simpan Dan ini adalah faktur tanda bukti setoran Tabungan pelanggan Kalau mau dicetak klik yes Oke Nah sekarang Pelanggan atas nama budi sudah menabung Sebesar 100 ribu Nah sekarang coba kita melakukan transaksi Penjualan Jadi pelanggan atas nama budi Melakukan pembelian barang Tapi membayar menggunakan tabungan Dan caranya bagaimana Kita masuk ke menu transaksi Jual Penjualan toko Kemudian Kemudian klik tambah Kemudian kita pilih Nama pelanggannya Kita enter aja Kemudian kita pilih nama budi Kita input barang belanjaan Atas nama budi Misalkan disini Dia membeli Contohnya ABC Alkalemisi 2 Harga 9.900 Dan untuk Pembayaran menggunakan tabung pelanggan Caranya bagaimana Jadi pada Sampai disini Disini ada pilihan Di bawah sini Kalau F10 Itu bayar via voucher Atau menggunakan voucher Dan untuk Membayar menggunakan tabungan pelanggan Ditambah dengan Kontrol F10 Jadi jangan lupa Kontrol F10 Dan akan keluar Notif seperti ini Bayar tagihan Menggunakan tabungan pelanggan Jadi kalau untuk Membayar menggunakan tabungan Yang Ditekan di keyboard Adalah Kontrol F10 Kalau untuk transaksi biasa F8 Kalau menggunakan voucher F10 Jadi kita klik yes Nah ini adalah Melakukan Pembayaran menggunakan tabungan Dan secara otomatis Tabung pelanggan tersebut Akan terpotong Sebesar 9.900 Coba kita cek Apakah benar Tabungan Pelanggan Atas nama body Sudah terpotong Kita masuk lagi Ke menu Master Pelanggan Jadi disini Bisa Kita pilih Tabungan pelanggan Kemudian Disini Sudah ada Atas nama body Kodenya BD BD Budi Tabung 100 Sekarang sudah Debet Atas nama Budi 9.900 Jadi untuk Lebih jelasnya Anda klik kanan Aja disini Terserah dimana Klik kanan Lihat laporan Tabungan Kemudian Pilih atas nama Budi Kemudian Anda bisa Setting tanggalnya Dari tanggal berapa Sampai ke tanggal berapa Kemudian Pilih ok Jadi disini Sudah ada laporan Saldo awal Ini Nama pelanggan Budi Saldo awal 100.000 Kemudian Bayar penjualan Pihar tabungan Berarti penjualan Maksudnya adalah Budi belanja Dan pembayaran Menggunakan tabungan Sebesar 9.900 Nah sekarang Saldo Budi Tinggal 90.100 Nah begitulah Caranya Pembelian Atau Transaksi Dan pembayarannya Menggunakan Tabungan Pelanggan Nah sekarang Bagaimana Seandainya Budi Ada Hutang Di toko Dan pembayarannya Menggunakan Tabungan Pelanggan Tabungan Budi tersebut Nah untuk itu Kita coba dulu Menggunakan transaksi Kita bikin dulu Transaksinya Penjualan Penjualan Toko Tambah Jadi pelanggan Terus nama Budi Oh maaf Salah Atas nama Budi Kita input Belanja Dia disini Misalkan Budi Bayarnya Tidak cash Atau hutang Jadi misalnya Kita disini Kita bikin aja Satu minggu Kemudian Kita input Belanjanya apa Disini Misalkan ini Kemudian Untuk melanjutkan Transaksi Menggunakan F8 Oke Berarti Budi Melakukan Pembelian Barang Dan Pembayaran Tidak cash Melainkan Hutang Selama Satu minggu Nah misalkan Disini Ada Bedanya Kalau yang Checklist Warna hijau Berarti Lunas Kalau yang Merah ini Berarti Hutang Dan belum Dibayar Nah sekarang Pertanyaan bagaimana Seandainya Hutang jatuh tempo Atau sebelum Jatuh tempo Budi Membayarkan Hutang Tapi Pembayarannya Dipotong dari Tabungan Budi tersebut Jadi kalau disini Untuk pembayaran Hutang Tidak sama Dengan Transaksi Pembelian Tadi Atau Penjualan Budi bisa Membayar Hutang Menggunakan Tabungan Tapi Caranya Masih Manual Masuk Ke menu Transaksi Terima Pihutang Berarti Terima Pihutang Dari Pelanggan Pihutang Pelanggan Kemudian Klik Tambah Dan pada Kolom Member Kita Enter Saja Untuk Memilih Nama Pelanggan Jadi Kita Pilih Budi Kemudian Tinggal Di Enter Terus Pilih Castoko Kemudian Maaf Transaksi Tidak Ditemukan Browser Nomor Pihutang Klik Aja Yes Kemudian Kita Pilih Pihutang Terus Nama Budi Tanggal 13 9 10 Jadi Harus Diperhatikan Tanggal Berapa Hutangnya Kalau Pelanggan Nanti Sudah Banyak Mungkin Banyak Data Hutang Pelanggan Disini Kita Pilih Kemudian Hutang Budi Sebesar 16 830 Dan Pada Kolom Angseran Pihutang Harus Kita Input Besaran Hutang Yang Dibayarkan 16 830 Kemudian Klik Simpan Atau F8 Untuk Menyimpan Berarti Data Atau Hutang Atas Nama Budi Sudah Terbayarkan Di Disini Sudah Berubah Kalau Sudah Dibayar Sudah Berubah Menjadi Hijau Nah Sekarang Bagaimana Kelanjutannya Tadi Budi Membayar Menggunakan Tabungannya Sebesar 16 830 Berarti Kita Harus Masuk Ke Menu Master Pelanggan Tabungan Pelanggan Kemudian Klik Tambah Kemudian Pada ID Pelanggan Kita Pilih Enter Budi Jadi Motong Tabungan Pelanggan Tersama Budi Caranya Manual Jadi Kita Berarti Jumlahnya 16 830 Jadi Ini Jumlah Tadi Pembayaran Hutang Budi Dan Sudah Lunas Tetapi Uangnya Diambil Dari Tabungan Budi Budi Disini Kode Kasnya Diambil Dari Kas Mana Kemudian Jenisnya Berarti Jenisnya Ambil Karena Budi Menggunakan Untuk Pembayaran Hutangnya Sebesar 16 430 Kemudian Klik Simpan Kemudian Bisa Dicetak Struknya Bukti Pengambilannya Kemudian Coba Kita Cek Klik Kanan Kemudian Lihat Laporan Tabungan Pelanggan Laporan Tabungan Kemudian Kita Pilih Nama Budi Disini Kita Setting Tanggalnya Nah Inilah Laporan Tabungan Pelanggan Terus Nama Budi Tadi Belanja Kes Sebesar 9.900 Kreditnya Kemudian Untuk Pembayaran Hutang Budi Menggunakan Tabungan Sebesar 16.830 Jadi Total Atau Saldo Budi Yang tinggal Yang terisih 73.270 Dan disini Keterangan Tadi disini Bisa kita Bikin Keterangan Tadi Kalau Pengambilan Untuk Biar Hutang Misal Apa Nah Begitulah Caranya Pembayaran Transaksi Menggunakan Tabungan Pelanggan Atau Pembayaran Hutang Menggunakan Atau Dipotong Dari Tabungan Pelanggan Dan Mudah-mudahan Video Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Dan Anda Pahami Lebih dan Kurang Kami Minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh